Lima nasihat bagi para orang tua dari Santo Luis dan Santa Celia Martin, orang tua dari Santa Teresa, dari kanak-kanak Yesus. Apakah anak-anakmu punya sifat yang sulit? Sulit diatur, sulit dinasihati, hidup dalam dunianya, dan sesuai dengan kemauannya? Kalau sedang mengalami itu, jangan cemas. Kamu tidak sendirian. Santo Luis dan Santa Celia Martin, orang tua dari kanak-kanak Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka, suami istri ini, bisa menjadi orang kudus. Paus Franciscus katakan, Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada juga anak-anak yang sempurna. Yang ada, hanyalah keluarga yang penuh kasih sayang, dibangun dalam kasih sayang, dan saling memaafkan. Mari kita dengar nasihat mereka tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan sukses dalam mendidik anak-anak. Nasihat mereka ini mungkin juga bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan kontes kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Nasihat dari Santo Luis dan Santa Celia Martin sungguh bermanfaat bila kita terapkan di dalam hidup, dalam membangun rumah tangga. Pertama, serahkanlah setiap anakmu kepada Allah sejak awal hidup mereka. Santa Celia Martin biasa mempersembahkan anak-anaknya kepada Allah segera saya sudah melahirkan. Ia berdoa demikian, Ya Tuhan dan Alaku, berikanlah saya rahmat dan berkatmu agar saya bisa mendidik anak-anakku, agar engkau bisa memberkati, melindungi, dan menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang bisa merusak jiwa dan mengotori hatinya. Meskipun buah dari doa penyerahan ini tidak langsung terlihat dan dirasakan, namun Celia yakin penyerahan kepada Allah ini akan mendorongnya, akan menguatkan batinnya untuk selalu mendidik dan merawat anak-anaknya. Ia selalu rindu agar anak-anaknya menjadi orang baik dan kudus. Dan untuk tujuan itu, ia mulai dengan menyerahkan mereka kepada Allah dengan sepengkal doa yang sangat sederhana. Kedua, Kasihilah anak-anakmu dengan sekenap hatimu. Memang sangat gampang untuk lupa apa yang paling dibutuhkan anak-anak ini kasih sayang dan seni merawat jiwa dan badan mereka. Santo Luis dan Santa Celia mengasihi anak-anak mereka dengan cinta yang besar dan tanpa pamri. Seorang putri mereka, Celine, menulis demikian. Meskipun tegas dengan dirinya sendiri, mereka selalu penuh kasih sayang dengan kami semua. Mereka sungguh memberi diri buat kami. Tidak ada kasih seorang pun yang lebih besar dari kasih seorang ibu, ibu Celia, kepada kami. Salah satu bentuk ungkapan kasih kepada anak-anak mereka, Santo Luis Martin selalu mempunyai nama-nama manis buat mereka. Kepada Maria, anak sulung mereka, disapa mutiaraku. Kepada Pauline, yang menyebut intan terindah. Kepada Celine, dikatakan pemberian, pemberaniku. Leonie, hati yang lembut. Dan kepada Santa Teresa, yang katakan ratu kecilku. Ketiga, jangan menyerah jika anak-anakmu punya kepribadian, punya sifat yang sulit. Sang ibu, Santai Celia, menulis surat untuk saudaranya yang punya anak yang sulit diatur dan keras kepala. Demikian ia menulis kepada saudaranya. Jangan engkau cemas dan kecewa jika engkau temukan dalam diri anakmu, Jin, punya sifat yang sulit dimengerti oleh orang lain. Hal itu tidak akan pernah menjadi penghalang baginya untuk tumbuh menjadi seorang putri yang hebat dan luar biasa di kemudian hari. Bahkan, mungkin sekali, ia akan menjadi penghiburmu nanti. Saya ingat Pauline, putri keduaku, sampai berusia dua tahun, sama seperti Jin. Dan saya, saat itu juga, sangat cemas dengan sifatnya itu. Tapi, saya setia dan sabar mendampinginya. Sehingga sekarang, justru ia menjadi yang terbaik dari semua saudara-saudaranya. Saya perlu katakan juga, bahwa jangan engkau abaikan dia. Sekecil apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan dia untuk mengatasi segala persoalannya sendirian. Dampingilah dia, bantulah dia, untuk mengenal sifat-sifatnya itu. Pauline bukan satu-satunya putri dari kedua orang kudus ini yang membuat orang tuanya stres. Baik Teresia maupun saudarinya Leonie juga selalu membuat orang tuanya berkorban dan berkorban banyak. Namun demikian, Celia dan Louis tidak menyerah dan masa bodoh dengan sifat dan tingkah laku mereka. Celia dan Louis terus mendampingi dan merawat mereka dengan tenang dan baik. Keempat, jadilah teladan cinta kasih, kemuran hati, dan memaafkan bagi mereka. Anak-anak biasanya melihat teladan, bukan mendengar kata-kata nasihat. Santa Louis dan Santa Celia Martin selalu memberi teladan dalam berbagai macam hal. Dalam kasih, kemuran hati, dan memaafkan. Bukan saja di antara mereka, di dalam keluarga mereka, tapi terlebih dengan para tetangga. Celia menulis tentang teladan kasih dan kemuran hati orang tuanya dengan mereka dan juga dengan sesama yang lain meskipun diperlakukan dengan tidak baik. Celia menulis demikian, Suatu kesempatan, saya mendampingi mereka untuk menagi utang dari satu keluarga. Keluarga ini tinggal di salah satu jalan utama di kota Lisiu. Ibu itu menolak untuk membayar, bahkan ia mencelah ayah dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya pada saat itu sangat jengkel mendengar kata-katanya, tapi ayah sangat tenang tanpa ekspresi emosi, amarah sedikitpun. Ia tidak menjawab sepatah kata pun atas celahan mereka itu. Demikian juga sesudahnya, ayah tidak mengomel atau protes atas perlakuan mereka itu dengan kami ataupun dengan ibu di rumah. Bagaimana anak-anak bisa sabar dan berbaik hati dengan orang lain kalau mereka tidak melihat teladan kesabaran dan kemurahan serta kelembutan hati dan kata-kata yang halus dari orang tua mereka? Kelima, bermainlah dengan mereka. Dewasa ini sangat sulit kita temukan waktu dan kesempatan untuk bermain bersendagurau bersama anak-anak. Orang tua sibuk bekerja, sibuk dengan urusan sosial dan politik. Anak-anak juga sibuk dengan urusan mereka, dengan HP, dengan alat-alat teknologi, dengan permainan-permainan mereka. Namun sebenarnya, anak-anak pun butuh agar orang tua terlibat di dalam permainan mereka, mengenal apa yang mereka lakukan, bahkan di tengah kesibukan mereka dengan alat-alat teknologi mereka. Mereka butuh pendampingan orang tua. Selin menulis bahwa ibunya yang dengan penuh sukacita bermain dengan mereka, akibatnya kerjaan rumah tangga yang harus ia jalani tertunda, bahkan ibu harus menyelesaikan sampai tengah malam hanya karena ia mau bermain-main dengan kami. Ayah juga demikian, bahkan ia mau terlibat dalam permainan-permainan kami meski ia harus lepas atau menunda semua pekerjaannya. Ia biasanya mengajak kami bermain, bernyanyi bersama, dan bersendagurau bersama-sama. Saudara-saudariku itulah lima nasihat dari Santo Luis dan Santa Celia, orang tua dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus, orang tua, suami istri yang menjadi orang kudus, yang menjadi pelindung para keluarga katolik dimanapun berada. Mari kita belajar dari kedua orang kudus ini, orang kudus yang datang dari rumah, yang datang dari keluarga, yang datang dari masyarakat, yang telah menjalani hidup iman dan membangun keluarga mereka atas dasar cinta kasih, kemurahan hati, dan saling memaafkan. Semoga Santa Celia dan Santo Luis mendoakan keluargamu, mendoakan anak-anakmu, mendoakan memberikan kekuatan kepadamu dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga yang didasari pada kemurahan hati, kelembutan, dan saling memaafkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkatimu dan memberkati keluargamu dan anak-anakmu dengan berkatnya dari surga, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.